Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos kembali lagi bersama saya bos ya baiklah kali ini saya berada di lahan ketiga bos rencananya yang akan saya tanami cmk lahan yang dulunya saya tanami cmk lotan bar dan juga cmk lolai bos ya itu saya bongkar saya cabut saya bakar tanaman yang lama itu bos karena sudah tidak maksimal dan saya lakukan eh pencangkulan atau pengolahan lahan ulang bos ya secara manual menggunakan cangkul ini bos dan untuk kegiatan sore ini pos Alhamdulillah baru saja saja baru saja saya selesai melakukan penaburan kapur dolomit bos kapur dolomit ini jumlahnya sebanyak dua kuintal setengah bos atau lima karung kapur dolomit saya lah saya tebar di lahan seluas kurang lebih 2500 meter persegi bos ya atau seperempat hektare dan rencananya nanti sebelum pasang mulsa sebelum atau sebelum tutup mulsa akan saya lakukan penaburan kapur dolomit kembali kurang lebih satu kuintal setengah sehingga jumlahnya empat kuintal bos ya baik bos eh mohon maaf juga kemarin sudah beberapa hari atau beberapa minggu enggak ada uploadan atau update dari tanaman saya bos ya untuk yang lahan pertama di usianya di kisaran 60 HST kurang lebih bos ya dikarenakan yaitu bos sibuk mempersiapkan lahan kedua lahan kedua dan juga lahan ketiga bos ya serta juga sibuk melakukan nah Alhamdulillah bos ya pembuatan saung untuk istirahat kalau dikebut bos ya Alhamdulillah sudah jadi bos dan ini kolam yang dulu bos ya kolam yang dulu biasanya saya lakukan untuk penyiraman bos Alhamdulillah Alhamdulillah masih cukuplah kira-kira airnya dan oh ya bos dulu sewaktu penanaman Indrapura Indrapura bukan Indrapura bos ya mohon maaf cemkalolai dan lotanbar itu kan hanya sekitar kurang lebih 3200 batang bos ya ini saya tambah lagi bos yang dulunya lemah keras ini bos ini karena lemah bekas galian ini bos ya galian dari kolam ini saya angkat setelah kurang lebih satu tahun saya cangkul dan insyaallah besok akan saya tanami bos bisa kelihatan meskipun agak-agak keras seperti itu nanti akan dicacah ulang lagi menggunakan cangkul manual semoga bisa tumbuh bos ya dan itu juga Alhamdulillah saya sudah melakukan penyemaian bos untuk tanaman CMK dilahan ini bos ya dan juga pelanjaran atau tajar masih tersedia bos ya sisa-sisa dari tanaman CMK sebelumnya untuk luas lahan ini bos ini karena saya rubah bos ya arah bedingannya yang sebelumnya itu ke arah utara-selatan bos kesana ini saya rubah ke arah sana bos ya ini bos ya kalau ke arah sana dulu itu kisaran 3200 bos kalau kesana ini dengan jarak beden antar bedengan ini kisaran 80 cm itu jumlahnya kurang lebih ada 32 bedeng bos dengan panjang kurang lebih 40 sampai 45 meter dan rencananya akan saya lakukan jarak tanam 40 kali 50 cm bos ya perbedengan dan kurang lebih hasilnya nanti dikisaran angka 4000 batang bos Insyaallah doakan saja semoga berhasil bos ya tanamannya sehat dan harganya bersahabat Insyaallah amin oke bosku sekian dulu update dari saya besok Insyaallah kalau ada waktu luang akan saya luangkan di lahan yang pertama bos ya atau lahan yang sudah saya tanami 60 hari setelah tanam oke bos sekian dulu video ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati